Di video kali ini gue mau bagiin build Moskop, oke tanpa basa-basi kita langsung cek untuk emblem Kita pake Assassin dengan settingan 3-1-3 Untuk spell kita pake Inspire supaya nge-gas dan supaya criticalnya ke-trigger lebih banyak gitu Dan untuk buildnya seperti ini ya Ada Windtalker, Bersacred Fury, dan Scarlet Phantom yang menjadi item wajib Dan untuk hashclaw ini kalian bisa posisiin di item ketiga atau keempat sesuaikan dengan kondisi ya Kalau kalian ngedominasi permainan ya hashclawnya ditaruh di posisi keempat Kalau misalkan kalian ketekan gitu ya di hit terus gitu sama musuh ya Ya kalian posisiin hashclawnya di posisi ketiga Supaya kalian gak perlu bolak-balik base ya Karena itu sangat membuang waktu paling kalian Kalau waktu permainan kalian terbuang kalian akan kalah gold sama musuh ya Jadi hashclaw ketiga Oke sekarang kita menuju ke draft pick terlebih dahulu ya Oke ya guys karena musuhnya ada Link ya Ada Aldous, itu hero yang nempel-nempel Jadi kita pick MMnya Moskop ya Karena kita kebagian sebagai MM Oke guys kita sudah di game Kita langsung saja menuju ke gold land Untuk sepatu kita pakai tech speed Dan buildnya kita windtalker lebih dahulu ya Supaya lebih kencang tech speednya Abis itu kita bikin berserker fury Lalu kalau kita gak kecicil mulu sama musuh Kita bakalan lanjut bikin scarlet Kalau kondisinya kita kecicil terus sama musuh Ya kita ke hashclaw dulu Supaya life steal gitu Menambah life steal Calming ya Class hit usahakan ya Supaya dapet gold tambahan Kita langsung farming aja Kalau si carrying yang deket Kita langsung aja skill 2 Kita pakein spionnya Oke Nice Oke skill 2 Dapet first blood Nice sekali ya Permodalkan Tembok Kita dapet shield gold turret 561 Lumayan Nice Kita dapet ini si valir Nice Kita dapet valir Has lane di enemy Oke Nice sekali si heavier nya juga dapetin si carry Suatu keuntungan yang bagus disini Karena mereka mati 2 kali Disini kita Ini nyandung dulu Tapi awas hati hati Ada si prangko Kita jauhin dulu Nice Sekarang wind talker udah jadi Kita lanjut ke bersacred fury Buat nambah critical damage Ada link disana Oke Link ada prangko juga disana Hati hati Mundur 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 Ini ada si carry Oke Awas Aduh Link Jauhin 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 Awas Nice sekali Suatu usaha escape Yang Sangat baik sekali Tadi carry nya hampir mati Loh Kita udah punya critical Oke kita push tapi awas hati 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 Nice sekali Nice sekali Oke Nice sekali kita dapet killing speed Langsung saja kita push turret nya Oke Kayaknya kita pede aja Kita bakal ke scarlet phantom terlebih dahulu Awas kena api Temper aja Biar dia Tabur Tuh oke Oke nice sekali Gak usah di apa-apain juga Udah Mati gitu Bantuin si Hilda Kayaknya udah hancur duluan sih Yaudah tower bawahnya kita hancurin Supaya dapet gold Dia dari minion Dari ini juga Turret juga Dari turret itu lumayan banyak loh minion nya Nice Jadi Scarlet phantom Kita lanjut Hasclaw Biar sustain Habis Hasclaw Kita bikin WON ya Biar memperkuat Sustainability kita ya Lagi gitu Biar gak mati Sama physical damage Ini Petret Nice sekali Suatu combo yang bagus Kalian buat bus Mundur 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 Cok Mundur Cok Oke linknya Linknya darat Linknya darat Linknya darat Langsung saja kita hantam Pake spike Yang mematikan ini Kita farming Karena sebagai Oke Hasclaw Jadi Kita next Bikin Wind Wind of nature Supaya Lebih Sustain Item terakhir Kita Wind of nature Oke Disana ada Oke Palirnya Palirnya Oke Carry WON udah aktif Kemana Itu ada link Disini Oke Nice sekali Seratus mungkin Ya farming Buat Kita Buat push Push Turet Turet Itu yang paling Ketinggian Nice Sekali Hancur 2 Turet Sekarang Musuhnya Udah Ketekan Hati-hati Aja Jangan Bikin Kesalahan Jangan Offside Jangan Blunder Kalau enggak Nanti Kemungkinan Comeback Satu Jadi Di tengah Semua Nih Woy Alunya Jadi Genji Alunya Jadi Genji Oke Linknya Linknya Ini Aja Kita Babak Minion Aja Enggak Peduli Sama Musuh Enggak Peduli Habis itu Langsung Turet Langsung Selesai Game Kita Fokus Objektif Kita Jangan Fokus Nyari Kill Mulu Karena Buat Apa Nyari Kill Mulu Kalau Enggak Menang Ya Mending Kita Fokus Objektif Dan Menyelesaikan Pertandingan Pick 3 Ya Oke Lah Kita Dapet MPP Karena Kita Menang Kill Mungkin Dengan Sikari Karena Kita Menang God Menang Turet Oke Terima kasih Buat Yang Sudah Nonton Kita Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya See You Later